Kelasemen Liga Italia setelah Juventus mendapatkan hukuman pengurangan 15 poin. Hal itu membuat posisi Napoli di Singasana Puncak tak dapat dikejar oleh Juventus. Juventus langsung turun di peringkat 10 Liga Italia setelah terkena hukuman pengurangan 15 poin. Salah satu tim raksasa Italia itu terkena pengurangan 15 poin setelah disangsi atas dugaan laporan keuangan palsu pada Sabtu 21 Januari 2023. Akibatnya tabel Kelasemen Liga Italia pun berkejolak hingga kini langsung berubah drastis. Tim berjuluk Bianconeri itu kini terlempar dari zona Liga Champions. Poin Juventus hingga pakaian 18 sebelumnya adalah 37 di posisi 3 kelasemen. Satu tingkat di bawah AC Milan yang mengumpulkan 38 poin. Namun karena mendapatkan pengurangan 15 poin maka kini hanya menjadi 22 poin saja. Lafezia Zignora turun 7 peringkat dan kini berada di urutan 10 kelasemen. Terpaut 25 poin dari Napoli yang menjadi Kapolista. Sedangkan jarak poin dari tim zona Champions di peringkat 4 yang kini dihuni Lazio adalah 12 poin. Saat ini zona 4 besar dihuni oleh Napoli dengan 47 poin. Kemudian di posisi kedua ditempati AC Milan dengan 38 poin. Posisi ketiga yang sebelumnya dihuni Juventus kini diambil alih oleh Inter Milan yang memiliki poin yang sama dengan Juventus sebelumnya. Lalu diberingkat 4 hingga 6 dihuni oleh tim-tim yang memiliki poin sama yaitu 34 Lazio, Atalanta, dan AS Roma. Juventus harus berusaha keras di sisa musim ini jika ingin kembali lagi masuk ke daftar 4 besar kelasemen. Namun si Nyonya Tua juga mesti berharap agar tim-tim di atasnya juga kesulitan meraih hasil apik di laga-laga yang dilakoninya. Berikut daftar kelasemen Liga Italia sepulah Juventus mendapat pengurangan 15 poin. Pertama Napoli 47 poin, AC Milan 38 poin, Inter Milan 37 poin, Lazio 34 poin, Atalanta 34 poin, AS Roma 34 poin. Udinese 25 poin, Torino 23 poin, Fiorentina 23 poin, dan Juventus diurutan 10 22 poin. Bolokna 22 poin, Empoli 22 poin, Monza 21 poin, Leike 20 poin, Spezia 18 poin, Salernitana 18 poin, Sassuolo 16 poin, Verona 9 poin, Sampdoria 9 poin, dan Cremonese 7 poin. Juventus langsung turun di peringkat 10 kelasemen Liga Italia setelah terkena hukuman pengurangan 15 poin. Padahal sebelumnya duduk di peringkat 3 kelasemen. Sangsi pengurangan 15 poin ini didapat Juventus menyusul pelanggaran mengenai laporan keuangan dalam investasi yang dilakukan FIGC. Menurut FIGC, Seri A telah memutuskan untuk memberikan pengurangan poin pada Bianconeri setelah mereka dinyatakan bersalah atas pelanggaran capital change. Menurut Sportbible, investigasi dilakukan terkait pembayaran yang dilakukan kepada pemain selama 2020 dan 2021 ketika manajemen lama Juventus setuju untuk melakukan pemotongan gaji selama musim yang terkena dampak COVID. Selama periode tersebut, Juventus diduga menggelembungkan nilai jual pemain dalam beberapa transfer demi meningkatkan nilai modal dalam anggaran. Permintaan penuntut FIGC itu membuka kembali penyelidikan olahraga terhadap klub diterima oleh pengadilan banding federal negara itu. Sebelumnya beberapa klub juga sempat diperiksa antaranya Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Proversele, dan Novara. Namun hanya Juventus yang kasusnya diminta untuk dibuka kembali oleh jaksa penuntut FIGC, GCP Chen. Awalnya jaksa telah meminta pengurangan 9 poin untuk tim, tetapi malah diberikan 15 poin. Juventus langsung beraksi terhadap jatuhnya hukuman pengurangan 15 poin di klasemen Liga Italia. Melalui rilis resmi yang dimuat di situs klub, Bianconeri akan menunggu pengungkapan alasan dibalik pengurangan poin itu dilakukan. Setelah pihak pengadilan banding menyebut alasan-alasan tersebut, Juventus langsung akan mengajukan banding. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!